Baik di video kali ini saya akan kisahkan bagaimana cara mengopi dan mempaste beberapa objek Entah itu dari teks, gambar maupun grafik Sehingga kita bisa menyimpan objek tersebut dalam suatu wadah agar mudah dipaste nantinya Mohon maaf maksudnya ini Coba teman-teman tekan kombinasi tombol Windows dan tombol di keyboardnya secara bersamaan Maka akan otomatis muncul dialog seperti ini Yaitu clipboard Apa fungsi clipboard? Fungsinya adalah untuk menyimpan sementara hasil kopian yang sudah kita lakukan Entah itu dalam satu objek maupun dalam jumlah yang banyak Berhubung di sini masih kosong, belum ada historinya Kita akan coba isikan nanti Sedangkan untuk teman-teman yang tidak muncul dialog clipboard ini setelah menekan tombol Windows dan keyboard Teman-teman silahkan ketikan di pencarian ini clipboard Lalu klik clipboard settings ini Di clipboard historinya silahkan diaktifkan Jika sudah teman-teman bisa keluar dari sini Sekarang saya coba isi dari APK Word Teman-teman juga bisa mengisinya dari APK atau program lain Bebas Sebagai contoh saya akan copy ini Klik kanan lalu copy atau ctrl C pada keyboard Kemudian ini juga Dan seterusnya Mungkin saya cukupkan sampai di sini Karena ini sekedar contoh Sekarang saya pergi ke V0 untuk mempaste teks-teks yang sudah di copy tadi Oke kembali tekan tombol Windows dan X secara bersamaan Nah disini sudah masuk di histori clipboardnya Teman-teman bisa mengklik mana saja yang ingin dipaste satu persatu Kembali tekan tombol Windows dan X Lalu di klik Begitu juga seterusnya Baik berhubung untuk di Word ternyata ada fitur clipboardnya tersendiri Cara menggunakannya sama seperti tadi Tinggal copy-copy Lalu nanti akan dimasukkan di clipboardnya Seperti ini Nah jika ingin mempaste semuanya Teman-teman bisa klik paste all ini Itu dia caranya Semoga bermanfaat Sebelum saya menutup Saya ingin beritahukan sekaligus memberikan solusi kepada teman-teman Jika fitur clipboard di laptop teman-teman saat ini belum ada Teman-teman bisa coba cara ini Semoga berhasil Caranya Klik kanan pada layar desktopnya Lalu klik new Geser ke kanan Naik ke atas Lalu klik shortcut Di type the location of the item Teman-teman silahkan ketikan teks ini Apa fungsi teks ini? Fungsinya adalah untuk memudahkan memilih item yang dimaksud Jika terisi dengan benar Langkah selanjutnya klik next Baik jika notifikasinya seperti ini berarti Clip brd.exe nya tidak ada Namun jika ada Teman-teman bisa mengikuti perintah selanjutnya Sampai selesai Untuk langkah-langkah berikutnya Bisa ikuti tutorial saya yang di atas ini Biar tidak terlalu panjang untuk menjelaskannya Sekian Terima kasih Sampai ketemu di Sharing selanjutnya